Saya mutar darah itu selama satu minggu Keluar dari itu Terus meludah Ludah saya juga darah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di The Visual Ada saya, Fredika Dan Masa Separi Kan ada Dalam edisi Cerita misteri Cerita misteri yang keempat Kan Ada baiknya Saudara-saudara sebelum menonton Sub, like, and share Dan tonton sampai selesai Supaya tidak terjadi salah paham Sampai terakhir Sampai selesai Dan mohon bisa dilihat urutannya Jadi kalau kita ada Satu, dua, tiga, empat itu Supaya nanti pahamlah Jadi tidak asal takutnya Nanti kan salah talak mungkin ya Di Oh iya Masa Separi Di sebelum ini Kita kan membahas Ilmu badin Ilmu badin Saya lupa Ilmu badin berarti Cara belajarnya itu gimana Mas? Yang awal kita harus Membandingi diri Membandingi diri Membandingi diri kita Ya, setelah itu kita harus Menegahkan Lepasnya sholat Kita jangan sampai tertinggal Dan memang waktu Itu yang utama Karena itu tiang Buat kita Diri kita sendiri Dan Buat keimanan kita juga Itu yang utama Terus Terus Yang kedua Kita harus Sanggup Menjalani Apa yang sudah Diberikan Sama Yang menonton kita Guru kita Tuh Kita juga belajar Ilmu badin Jalan sendiri ya Harus ada guru Harus ada yang menonton Jika kita salah Ada yang meluruskan Itu Dan Kita harus Kuat menghadapi Cobaannya Maksudnya Dalam belajar itu Harus kuat ya Mas? Ya, harus kuat Apa namanya? Terakatnya 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 Berarti gitu ya Mas Berarti Menurus Intinya Dari kita Harus kuat dulu ya Mas Jadi Ilmu badin Tidak buat Main-main Bukan buat Pamar-pamar Akusun Tidak setahun Tidak setahun Ya Tepatnya Dengan tujuan Memelendangi Diri sendiri Bikin kita Sama Nolong orang Ya Mas Ya Mencantai orang Yang membutuhkan Intinya Nah Kemarin kan Kita udah Bahas ilmu badin Ilmu kebatin Secara lengkapkan Kemarin Mas Yang Saya tanya sekarang Kan Kemarin Ada tanggung Itu Kayaknya Saya tanya Ilmu badin Yang disalahgunakan Ya Mas Ya Nah Ilmu badin Yang disalahgunakan Itu contohnya Seperti apa Mas Contoh Pengalaman saya sendiri Nah Nah Gimana Pengalaman kan Malah lebih Mantap Mas Coba diceritakan Panjang Cidak Bapak Mas Kayaknya Sudara-sudara kan Mungkin Mungkin Yang tahu Ini pengalaman Ini pengalaman saya sendiri Yang saya alami Waktu Saya masih Tahap belajar Itu Itu salah satu cobaan juga Buat saya Kuat apa enggak sih Saya menjalaninya Nah Disitu Saya pernah Melalami Kejadian Seperti ini Ya Mungkin Ada seseorang Yang Enggak suka Sama saya Dia juga Tahu Tentang kebatinan Nah Dia menyalahgunakan Ketika itu Saya Waktu malam itu Saya itu Kerasa Ada sesuatu Rambung saya Terasa sakit Saya anggap Saya kira itu Penyakit saya sendiri Tapi ternyata Setelah saya coba Cek ke dokter Beriksa Itu Penyakitnya Sehat-sehat 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 Nah Lama-kelamaan Gangguan Macem gangguan Itu Makin banyak Ya Ada kayak Di saat tidur Itu Kayak Lihat Orang Datang Tapi Dengan keadaan Yang Gak utuh Ya Ada yang Tangannya Hilang sebelah Ada yang Mukanya rusak Nah itu Gaguan Gaguan-gaguan yang pertama Saya alami itu Terkena Ilmu Patinnya mungkin Disalah gunakan Ya Itu seperti itu Terus Lanjut lagi Setelah Sekitaran yang panjang Bawa Lama-kelamaan Saya rasakan lagi Makin aneh Kejadian aneh Itu terjadi Ya Bagaimana Mas Kalau udah Ya sekitar Dua bulanan Saya mengalami sakit Parah Ternyata Selama teruatu hari Saya mentadara Dan ketika itu Saya merasakan Kok Makin lama Bau Nafas saya itu Semakin bau Bangkai Ya Ternyata Serasa Saya Coba Menanyakan Ke Guru Guru saya Ini Kamu ada yang Nakal Ya Ada yang Mencoba Mengusili Kamu atau Berbuat jahat Ya Jadi Saya Muntadara Itu selama Satu minggu Keluar dari itu Terus Meludah Meludah saya Duda darah Bukan Ludah biasa lagi Tapi udah darah Nah Disitu Saya sangat Tersiksa Bangkai Ya Dan Alhamdulillah Setelah saya Minta bantuan Sama Yang Lebih bisa Dari saya Alhamdulillah Dikasih pilihan Buat Saya untuk Mau D Gimanain Yang Buat kamu Seperti ini Apa Mau Dibalikan Atau Mau Dihilangin Nah Saya Lebih memilih Dibalikan Ke orangnya Sendiri Biar Dia itu Berpikir Risikonya Seperti ini Ya Berbuat Jahat Ke orang lain Itu rasanya Kalau Menipah Diri kita Sendiri Itu Seperti apa Jadi Buat Pelajaran Orang-orang Yang Seperti itu Juga Jadi Jangan Merasa Hebat Kita Sudah Membuat Sengsara Orang Lain Dan Tahunya Kita Juga Kena Hukumannya Sendiri Giman Setiap Perbuatan Mas Ada Balasannya Nanti Mas Ya